Buku yang baik Yang diberikan kepada pembaca Agar pembaca tahu apa yang akan dibicarakan oleh buku tersebut Itu mengembarkan diri saya Karena jika orang lain ingin mengetahui diri saya Maka mereka harus membaca bagian pendahuluan dari diri saya Yaitu jika mereka tidak banyak menghabiskan waktu dengan saya Maka mereka tidak akan tahu diri saya yang sebenarnya Bagian yang selanjutnya adalah bagian isi Bagian isi itu terdapat banyak halaman yang seluruhnya itu penting untuk dibaca Itu menggambarkan diri saya Karena setiap hari saya memiliki banyak cerita dari teman-teman saya Yang selalu mengisi setiap lembar dari buku saya Selain saya mendengarkan kelur kesah dari teman-teman saya Saya juga selalu memberikan mereka pendapat atau saran yang terbaik dari diri saya Bagian yang terakhir adalah bagian penutup Bagian penutup terdapat di belakang bagian dari buku Bagian penutup juga bagian terpenting dalam sebuahnya Karena kita harus tahu apa tujuan dari buku tersebut Itu menggabarkan diri saya bahwa kita harus memiliki tujuan dalam hidup ini Agar hidup kita menjadi lebih baik Dan yang saya lakukan dari mendengar cerita teman-teman saya setiap hari Tanpa pendahuluan, isi, dan penutup Itu tidak akan pernah membentuk buku yang baik Oleh karena itu Mereka adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan Dan saling membutuhkan Begitu juga saya Hidup saya belum sempurna tanpa orang lain Mengetahui diri saya Dari dalam hati saya Semua cerita teman-teman saya Dan tujuan hidup saya Jangan hanya membaca bukumu saja Kamu harus membaca buku yang lainnya Jika kamu ingin tahu Betapa indahnya hidup ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!